Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Yuk tonton video menarik di era seganti channel Dimana teman-teman akan dapatkan informasi lengkap Seputar tempat wisata, traveling, dan hotel atau penginapan Teman-teman sudah pernah ke Yogyakarta International Airport Atau YIA di Klon Progo? Jika belum, teman-teman perlu mencoba sesekali mampir YIA bukan hanya sekedar bandara Tapi bisa menjadi alternatif untuk berwisata teman-teman YIA menggantikan Bandara Adi Sucipto Sebagai bandara utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kapasitas terminal YIA Mampu menampung hingga 20 juta penumpang per tahun Lokasi YIA berada di Palihan, Temon, Klon, Progo Daerah Istimewa Yogyakarta teman-teman YIA sendiri diresmikan pada 28 Agustus 2020 Dan bandara yang memiliki desain megah serta modern teman-teman Selain dilengkapi fasilitas modern YIA menghadirkan instalasi karya seni serta ornamen dan desain interior khas Jawa Instalasi seni di YIA yang ikonik antara lain Lawang Papat, Taman Sari, dan Patung Bedoyo Kinceng Lusi Keunikan Bandara Internasional Yogyakarta salah satunya adalah keindahan ikon khas yang bernilai seni Sehingga tak jarang digunakan penumpang untuk melakukan selfie Tak jarang dihelat juga beberapa pameran dan kegiatan seni sebagai bentuk pelestarian budaya Yang dapat menghibur dan mengedukasi para penumpang yang singgah di bandara YIA Berdiri di atas lahan seluas 583 hektare, Bandara Internasional Yogyakarta memiliki luas 10 kali lipat lebih luas dari area Bandara Adi Sucipto teman-teman Spot-spot di YIA juga sangat instagramable Cocok bagi calon penumpang yang gemar berfoto dan aktif di media sosial Nantinya, YIA diharapkan bukan lagi sekadar bandara Tapi merupakan aerocity yang menjadi tujuan gaya hidup teman-teman Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Klonprogo Memiliki beberapa keistimewaan loh teman-teman Bandara Internasional Yogyakarta diketahui memiliki panjang landas pacu atau runway 3.250 meter dengan apron yang sanggup menampung 45 pesawat Hal ini memungkinkan bandara YIA untuk melayani berbagai pesawat berbandang lebar atau white body Seperti Airbus A380 dan Boeing 777 Dengan dibukanya layanan untuk pesawat berbandang lebar Tentunya akan membawa potensi penumpang yang lebih banyak teman-teman Hal ini diimbangi dengan terminal yang dapat menampung 20 juta penumpang per tahun Salon penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta Yogyakarta akan dilayani melalui dua terminal sesuai tujuan penerbangan Yaitu terminal domestik dan terminal internasional Tak hanya melayani arus penumpang, Bandara Internasional Yogyakarta juga melayani muatan barang Pelayanan ini dilakukan di dua terminal kargo Yaitu terminal kargo domestik dan terminal kargo internasional Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta juga telah mempertimbangkan berbagai akses teman-teman Di antaranya, kesiapan mitigasi bencana seperti likuifaksi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan abu vulkanik Diketahui, posisi Bandara YIA berdekatan dengan pantai selatan Di mana terdapat pertemuan lempeng Australia dan lempeng Asia yang berpotensi menimbulkan bencana teman-teman Infrastruktur Bandara YIA telah dirancang dan dibangun dengan ketahanan terhadap gempa Untuk mempermudah penumpang pembergian dari dan ke Bandara Internasional Yogyakarta Bandara ini juga sudah terkoneksi dengan moda transportasi umum teman-teman Salah satunya adalah akses langsung ke stasiun kereta Bandara YIA Dengan rute stasiun YIA, stasiun Wattes, stasiun Tugu Yogyakarta, pulang pergi Lokasinya berada di sisi timur, tepatnya berada di gedung penghubung area kawasan Tugu Malioboro YIA Tiket kereta Bandara YIA bisa dibeli langsung atau dipesan melalui aplikasi secara online teman-teman Sementara untuk tujuan lainnya, penumpang dapat memanfaatkan layanan shuttle resmi Bandara YIA Dari Damri dan Shuttle Q Lima fakta menarik terkait YIA, antara lain bandara ini terintegrasi Lalu memiliki konsep green ship building, selain itu terdapat ragam artworks di dalamnya YIA merupakan bandara dengan area UMKM terbesar Kemudian di YIA, pelancong juga bisa menemukan Science Corner Area UMKM tersebut bisa dimanfaatkan untuk masyarakat membeli oleh-oleh khas tempat teman-teman Sementara di Science Corner, anak-anak bisa membaca buku, menonton video, atau film pengetahuan Dan mencoba latar-lat permainan motorik sembari mengisi waktu menunggu keberangkatan pesawat YIA di Kulonprogo memang cukup jauh dari pusat kota Yogyakarta teman-teman Tapi tak perlu khawatir, sebab banyak alternatif transportasi yang bisa membawa penumpang ke pusat kota dari YIA Salah satunya, menggunakan kereta api bandara YIA Baik teman-teman, kita sedih dulu jumpa kita kali ini ya Semoga informasinya bermanfaat I wish you a happy trip See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax